Saat jelang Ramadan, sebagian masyarakat sudah mulai pulang kampung alias mudik untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan di kampung halaman. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menjadi salah satu titik keberangkatan masyarakat yang ingin mudik lebih awal. Para calon penumpang di Stasiun Pasar Senen memilih berangkat mudik lebih awal sebab khawatir adanya lonjakan penumpang di hari raya lebaran. Sebagian besar tujuan pemudik dari Stasiun Pasar Senen adalah menuju Surabaya, Ngawi, Solo, Blitar, Malang, dan Yogyakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menyiapkan sekitar 303 perjalanan kereta api tambahan. PT KAI juga menyiapkan 1 juta kursi dengan total 1.513 perjalanan pada libur lebaran 2023 mendatang.